sebelah kiri saya itu jantan dan sebelah kanan adalah betina sangat berbeda pada bagian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman teman hari ini saya bikin video lagi ya mengenai cara bagaimana kita membedain ikan nila yang jantan dengan ikan nila betina nah dalam video ini saya akan bedain satu video itu khusus untuk ikan nila betina dan satu lagi untuk jantan jadi kita hanya fokus kepada bagian alat kelamin ya bukan kepada ciri-ciri karena kenapa kalau kita hanya membedain ikan nila dengan ciri-ciri itu sedikit susah gitu ya kalau kita gak biasa nah sekarang saya fokuskan kepada bagian alat kelaminnya oke kita langsung saja tanpa banyak basa basi nah teman teman ini adalah ikan nila pejantan ya dimana pada sisi bagian kelamin lihat ya pada sisi bagian kelamin itu sedikit kemerah-merahan dan menonjol menonjol ke arah belakang menonjol ke arah belakang ya teman teman ada dua lubang menonjol dan bila dipencet akan mengeluarkan sejenis cairan putih nah cairan putih seperti ini oke kepada nila yang jantan ya sedikit menonjol ke arah belakang nah sekarang kita ambil yang betina ya nah oke teman teman ini yang betina ya teman teman ya nah kalau yang betina itu pada kelaminnya itu enggak terlalu merah enggak terlalu merah dan enggak menonjol enggak menonjol ke belakang enggak menonjol ke belakang lihat ya teman teman ya enggak ada tonjolan ke arah belakang seperti yang tadi kalau yang tadi kan sedikit merah menonjol ke arah belakang dan sekarang saya akan berbeda enggak secara langsung ya yang sebelah sini adalah penjantan yang jantan ya dan yang ini adalah betina lihat perbedaannya ada yang menonjol dan ada yang sebelah betina itu bulat ya dan yang penjantan itu menonjol seperti itu oke jelas ya teman teman ya dan warna juga berbeda penjantan itu lebih kemerah merahan ya sirip-siripnya oke ini adalah yang jantan terima kasih telah menonton dan ini adalah betina oke kita beda ini sekali lagi ya teman teman yang sebelah kiri saya itu jantan dan yang sebelah kanan adalah betina ya teman teman sangat berbeda pada bagian belakang yang penjantan itu menonjol ke arah belakang dan yang betina enggak ada ya itulah salah satu ciri yang benar-benar kita bisa bedain antara jantan dan betina yang kedua adalah warna terlihat berbeda sekali warnanya pada bagian belakang itu hitam ya pada bagian sini itu kalau penjantan itu hitam sedikit hitam kalau betina itu terlihat ya putih dan ada kekuning-kuningan pada siripnya oke teman teman semoga bisa membedain yang mana yang jantan dan mana yang betina ya semoga bisa bermanfaat teman teman oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati